Intro Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group Mulai dari Lampos.co, Lampung Post.id dan juga Radio Sais 100FM Oke Bang Ago disini sudah ada 5 trending topik untuk Lampung Post.co Di antaranya, aturan larangan penjualan gabah keluar Lampung bakal dikaji KPPU Selanjutnya, KDS di Tanggamus jadi bandar sabu terancam hukuman mati Berita ketiga, Lampung Selatan gelontorkan dana Rp124 miliar untuk peningkatan jalan dan jembatan Selanjutnya, remaja di Lampung Barat jadi korban pembacokan saat nonton organ tunggal Dan terakhir, seorang kabit di pesawaran jadi korban pecah kaca Oke, ini ada berita dari Lampung Selatan Kabarnya akan gelontorkan dana Rp124 miliar untuk peningkatan jalan dan jembatan Wah, ngobrolin sarana-prasarana infrastruktur Ini infrastruktur ya, salah satu isu tema yang cukup hot di Lampung Tapi kita meyakinilah, alokasi anggaran ini tidak muncul begitu saja karena gaduhnya sosial media Karena pasti memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah kabupaten setempat Dan ini merupakan kabar bagus ya buat masyarakat Lampung Di mana pemerintah pusat dengan datangnya Presiden Jokowi menggelontorkan Rp850 miliar Kemudian provinsi juga mengalokasikan Rp750 miliar Dan ini kabupaten Lampung Selatan mengalokasikan Rp120 sekian miliar Kita berharap ya pasca pandemi gitu kan Pasca revokusing anggaran Pemerintah kabupaten kota itu memiliki kekuatan fiskal ya Untuk memperbaiki infrastruktur di daerahnya masing-masing Wah, ini tentunya menjadi salah satu percantuhan juga untuk dilakukan oleh daerah-daerah lainnya ya Bang ya Karena bagaimanapun juga anggaran ini perlu untuk selalu sinergi juga dengan pemerintah pusat Dan tentunya juga kalau sarana-prasarana ini menjadi lancar Ini pun akan memberikan kelancaran untuk pariwisata kita juga salah satunya Nah, kita akan beralih kali ini untuk LampungPost.id Lima trending topic diantaranya Tentang ibadah haji, selanjutnya Lampung Craft Ada pula tentang pembangunan berketahanan iklim Selanjutnya kedatangan menteri Dan yang terakhir Lampung Zero Criminal Oke, ini kan kita sudah mulai akan masuk musim haji Nah, sudah-sudah masuk Baik, baik Nah, lantai seperti apa nih tentunya yang dilakukan oleh pemerintahan LampungPost.id sendiri? Iya, musim haji ini musim haji yang mungkin sudah ditunggu oleh ratusan ribu jemaah ya Tahun ini ada sekitar 200 ribu lebih jemaah Indonesia Dan sekitar 7 ribunya itu dari Lampung ya Ini haji yang sudah tidak ada lagi syarat-syarat tertentu terkait COVID-19 Para orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah berusia lanjut juga dibolehkan untuk berhaji Tetapi ada tantangan tersendiri ketika ini dibuka lagi ya 60% bahkan katanya rata-rata usia jemaah calon haji asal Lampung itu lansia Dan secara nasional juga lansia Nah, ini yang harus kita akui mereka ini adalah sosok-sosok yang mungkin sudah sepuh Secara fisik, secara kondisi kesehatan tidak terlalu prima mungkin Nah, ini yang harus menjadi kehatian, kewaspadaan para petugas haji yang ada di Tanah Suci Apalagi di sana suhunya cukup tinggi Jangan sampai mereka calon jemaah haji yang lansia ini justru berangkat sehat Di sana jatuh sakit dan lain sebagainya Ini yang harus menjadi perhatian serius Makanya Kemenak itu kalau tidak salah memang tagline-nya hari ini adalah haji yang ramah untuk lansia Makanya kita berharap di sana jemaah haji Indonesia khususnya Lampung bisa beribadah dengan baik Dalam kondisi fit, sehat, kembali ke tanah air, ke keluarganya masing-masing dengan keadaan sehat Oh, baik. Nah, ini juga masih berkaitan dengan momen di bulan Juni ini ya Ada terkait dengan kegiatan Lampung Craft Wah, ini juga salah satunya terkait dengan tema kita ya Bang ya Terkait dengan mendulang emas long weekend atau juga libur, pariwisata Seperti apa tanggapannya Bang? Ya, Lampung Craft ini merupakan ajang tahunan Dan kebetulan dilakukan di bulan Juni Ya, di momen nanti libur sekolah ya Nah, kita berharap itu seperti ini gitu lah Ketika ada momen liburan sekolah, libur panjang gitu kan Libur semester gitu kan Pemerintah itu menawarkan sesuatu gitu Kepada masyarakat yang itu bisa menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke Provinsi Lampung Oke, wah luar biasa ya Tentunya ini menjadi salah satu kegiatan juga Yang atraktif, yang interaktif Supaya juga banyak wisatawan dari luar Lampung yang terus ingin datang ke Lampung Karena banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan Dan juga tentunya yang berdasarkan turunan dari pariwisata ya Bang ya Akan banyak juga kita lihat UMKM yang berdasarkan kuliner Ataupun juga oleh-oleh wastra Yang bisa kita lihat tentunya kearifan budaya yang ada di Provinsi Lampung Kita akan beralih kali ini untuk trending topic yang ada di Radio SAI 100 FM Lima berita diantaranya Pamungkas rilis Live Birdies South East Asia Tour Dokumentasi pertunjukan luar biasa Selanjutnya para legenda musik Indonesia Nostalgia di panggung Java Jazz 2023 Berita ketiga kelas head rilis Cerialah penyemangat untuk yang kesepian Selanjutnya Film Paku Tanah Jawa Kolaborasi dua rumah produksi Dan yang terakhir Drama Korea Revenant tentang memutus misteri kutukan Wah ini ada sebuah film baru lagi Sangat klenik mungkin namanya sendiri adalah Paku Tanah Jawa Ini kalau dari Bang Agos sendiri Termasuk yang menyukai genre-genre seperti ini Horror atau misteri Bagaimana Bang? Kalau saya pribadi sebenarnya lebih ke misteri ya Misteri itu trailer lah Investigasi Yang begitu-begitulah ya Tapi masyarakat kita memang secara Fakta ya fakta empiris Itu memang cukup menggandrungi film-film bertemakan horror Makanya kalau kita bicara film terlaris sepanjang masa di Indonesia Mungkin kalau ada 5 besar, 10 besar Mungkin itu akan didominasi oleh film-film bertema horror Sebelumnya ada yang sampai itu KKN Di desa penari Di desa penari Itu kan cukup meledak Sampai keluar Indonesia Sampai keluar Indonesia dan sebagainya Dan makanya sangat tidak heran Kalau misalnya film ini juga nanti Akan diterima di pasar Cukup mudah untuk diterima di pasar Dengan baik ya Karena memang masyarakat kita lumayan Suka sih Bahkan Menteri Parekraf Sandiago Unu sendiri juga mengatakan seperti itu Oke ini mungkin ada salah satunya juga Menjadi penarik ya Untuk wisata juga ya Wisata yang horror Mungkin salah satu atraktifnya disitu Baik terima kasih banyak Bang Ago Baik pemirsa Metro TV Lampung Demikian untuk trending topik yang ada di multiplaform Lampung Post Group kali ini Silahkan update informasi selengkapnya Dengan membaca harian umum Lampung Post Kunjungi juga website dari LampungPost.id Dan juga Lampost.co Serta dengarkan selalu radio SAIS 100FM Dan juga dengarkan melalui website-nya di SAIS100FM.id Saya Herdian Yachtavia Beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!